Halo selamat datang, di video kali ini saya coba membuat rangkuman kisi-kisi UN biologi SMP tahun ini dan rangkuman ini diambil dari kisi-kisi UN yang sesungguhnya tetapi sebelumnya pastikan dulu kalian sudah subscribe channel ini untuk mendapatkan update-an video-video selanjutnya karena saya akan coba membahas satu per satu dan disertai dengan soal jadi pastikan harus sudah subscribe terlebih dahulu oke langsung saja yang pertama, gejala alam biotik dan abiotik nah disini kalian cukup memahami pengertian dari biotik dan abiotik yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup kalian harus mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup dari mulai respirasi, reproduksi, termasuk gerak, dan lain sebagainya dan khususnya gerak pada tumbuhan saya masukkan ke ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup ini yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup serta prosedurnya nah klasifikasi makhluk hidup disini meliputi tumbuhan dan juga hewan termasuk prosedurnya nah biasanya disini atau di tahun-tahun sebelumnya soalnya dalam bentuk kunci determinasi yang keempat, interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya berarti disini ada simbiosis simbiosisnya ada parasitisme, mutualisme, komensalisme ada antibiosis, ada kompetisi, ada netralisme termasuk rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan saya masukkan di interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya yang kelima, kepadatan populasi serta pengaruhnya pada makhluk hidup dan lingkungannya berarti kalian harus mengetahui bagaimana dampaknya jika suatu penduduk jumlahnya terus meningkat yang keenam, pencemaran lingkungan serta cara pengelolaannya ini tidak akan jauh dari pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan juga pencemaran suara yang ketujuh, sistem gerak manusia berarti kotot dan juga rangka termasuk di dalamnya mekanisme dan persendian nomor delapan, sistem pencernaan manusia dan uji makanan sistem pencernaan baik secara kimiawi maupun mekanik di tahun-tahun sebelumnya yang sering ditanyakan itu secara kimiawi berarti yang menggunakan enzim dari mulai mulut sampai dengan usus halus dan uji makanan baik glukosa, karbohidrat, protein dan juga lemak yang ke sembilan sistem peredaran darah pada manusia di dalamnya termasuk sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar dan juga ciri-ciri arteri dan vena yang ke sepuluh, sistem pernapasan atau respirasi pada manusia ini dari mulai hidung sampai dengan alveolus yang ke sebelas, sistem ekskresi manusia serta cara menjaga kesehatan berarti meliputi organ hati, ginjal, kulit, paru-paru nomor dua belas, sistem reproduksi manusia serta kelainan dan penyakitnya disini berarti soalnya sekitar sistem reproduksi baik laki-laki maupun perempuan baik yang eksternal maupun yang internal nomor tiga belas, jaringan tumbuhan berarti baik jaringan yang ditemukan pada akar, batang dan juga daun dari mulai epidermis sampai jaringan parenkim nomor empat belas, percobaan fotosintesis berarti kalian harus hafal minimal tiga percobaan fotosintesis yaitu percobaan sach, kemudian ingenhaus dan juga engelmen nomor lima belas, kelangsungan makhluk hidup berarti di dalamnya ada seleksi alam, kemudian adaptasi dan juga reproduksi pada tumbuhan dan juga hewan nomor enam belas, pewarisan sifat atau genetika atau disebut juga dengan hereditas nomor tujuh belas, pemanfaatan dan penerapan bioteknologi baik yang konvensional atau tradisional dan juga modern delapan belas, keragaman pada sistem organisasi kehidupan dan yang terakhir, nomor sembilan belas, keterkaitan antara sistem organ pada manusia nah setelah saya rangkum, ternyata hanya ada sembilan belas poin saja kalau di kisi-kisi UN yang sesungguhnya itu ada banyak bahkan kalau di soal yang sesungguhnya biologi itu hanya 17 soal saja dan biasanya tipenya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan mungkin saja ini juga bisa digunakan di tahun-tahun berikutnya nah itu saja mungkin rangkuman kisi-kisi UN Biologi SMP untuk tahun ini dan masing-masing poin ini, yang sembilan belas poin ini akan saya bahas di video yang berbeda makanya untuk mendapatkan updatean video selanjutnya pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu semoga membantu terima kasih selamat menikmati